ulama harus kompak jangan mau dimingin-mingin bener sebab kenapa biar bangti asya dunia bisa maju negeri kita Indonesia bisa kuat dengan apa biar ilmi ulama ilmunya para alimula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hai guys jangan lupa like, share, and subscribe channel itu oke semoga berkah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pergi bekebah kagak ada tendanya ke kampung Guji makan pecelele untuk ceramah selanjutnya yaitu Kiai Haji Tile Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh biar dia capek ini kamera Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh La hawla wa la quwata illa billah Amma ba'adu yang mulia segenap para alimin ulama para habaib dan para guru-guru yang lainnya terkhusus Suhaibul Majlis Ayahanda Kiai Haji Dr. Lutfi Zawawi MM Mba Mba bisa tambahin aja kita doain beliau sehat panjang umur ilmu-ilmunya manfaat buat kita semua begitu banyak para guru-guru para habaib yang hadir pada kesempatan malam ini terkhusus yang baru saja menyampaikan banyak nasihat buat kita Habib beliau sebagai Singapodium Betawi Insyaallah mudah-mudahan beliau sehat panjang umur dijaga diperihara oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ahlan Habib Syekh Al-Hasani ya Panadul eh Panadul Tafadul umur salaman kalau dikasih Al-Mukarram Abina Kiai Haji Abu Hanif Fatayib yang baru saja menyampaikan nasihat buat kita semua beliau-beliau luar biasa Singapodium kalau ini yang naik ini curut podium beda tapi macam-macam mau curut dimana ada curut ya gak lu hati-hati habis gerobok lu gugarotin banyak ilmu yang telah disampaikan oleh guru-guru kita malam ini kita bersyukur kepada Allah para ulama-ulama kita Insyaallah solid kompak amin makanya itu tadi Abah kaya Abu Hanifah bilang pesan buat kita semua ulama harus kompak jangan mau dimingin-mingin bener sebab kenapa kiawamud dunia biar baati asya dunia bisa maju negeri kita Indonesia bisa kuat dengan apa biar ilmi ulama ilmunya para alim ulama Indonesia bisa maju kedepannya ilmu ulama kita pakai artinya apa jangan musuhin ulama bener bang ini sedikit-sedikit dikritik pemerintah marah bener ngiring gua cerama kayak gaya Abah kayak Bu Hanifah gua tuh saya apal banget dulu masih kecil cerama-cerama beliau kasetnya banyak gua kalau beliau cerama galak di masa Orde Baru gua galak tegas saya 16 tahun jadi membalik baru 3 kali saya diadili gua kata beliau begitu pertama di Kodam 2 jam yang kedua di Komdak 8 jam suruh ngisi polmuri 50 lembar kok itu cerama beliau pertama ketiga di Kodim 3 hari bini saya nanya ngapain bako Kodim bikin SIM dan gua ditangkep untuk saya punya nyali lagi yang kuat saya keluar cerama lagi eh para pemerintah baik sipil maupun militer yang mengganggu perjuangan Abuhanipah apabila ada dabah-dabah binatang-binatang yang melata yang mengganggu perjuangan Abuhanipah baik singa beruang harimau maupun ikan di dasar laut jangan dikasih ampun sikat mampusin begitu semuanya wapal masih ada orangnya iya semuanya galak luar biasa semuanya kita nih ulama-ulama kita jangan sampai diacak-acak diobok-obok bener bang kumpul dengan ulama kita ngaji ilmunya kita ambil fatwanya kita ikutin Rasulullah bilang kalau orang sudah masuk ke masjid jangankan yang namanya virus setan aja ogah masuk ke dalam pori-pori orang yang sudah di dalam masjid maka sembahyang musidik ek 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 sembahyang pada mencargiran selfie dempet bener bang jelas sholat idul adha ditiadakan di masjid ini sholat idul fitri ditiadakan bikin baleho jelas bang kenapa mal buka apa alasannya eh mal pakai prokes eh emang masjid gak bisa pakai prokes bener pengurus masjid banyak remaja masjid banyak masuk ke dalam masjid sholat idul adha prokes pakai pakai masker tembak pakai suhu aman masuk boleh kenapa mal boleh pakai prokes masjid ditutup ini yang aneh bener bang kadang-kadang enak banget udah capek kita bang rakyat udah susah 2 tahun pandemi yang kerja pada di PHK dagang pada usir-usirin mending diusir digotongin bu eh lo bang bu akul orang tukang sate digotong-gotongin digotong-gotong sama dia akhir tingkat kemiskinan nambah kerja susah bener bang kerja kagak boleh pakai masker mau nurut masyarakat paling nurut pakai masker ya jangan satu double double pakai masker pagi-pagi malam makan jengkol pakai masker lupa sikat gigi iloh iloh kencang wajah ngebut pulang-pulang ngapa-ngapan mati dah tetangga nengokin dia mati ngapa kena kopi dia kagak ngendus nafasan sendiri rakyat paling nurut pakai masker pakai masker bener bang enggak pakai masker dikejar-kejar dirazia bayar denda enggak punya duit suruh push up suruh nyapu jalanan suruh nyanyi bener bang masukin kurung batang hukumannya lu orang ide masuk kurung batang bikin slogan dimana-mana kenceng kurang-kurang lebar pake masker harga mati tidak pakai masker bisa mati waduh ini kita kritisi Indonesia yang enggak penuh dengan bahasa-bahasa yang santun kalau slogannya itu ganti emang gak bisa pakai bahasa yang lain ayo pakai masker maskermu menjagaku maskerku menjagamu ayo sama-sama kan enak didengernya ini udah kata-kata yang agak enak nakut-nakutin pakai masker harga mati tidak pakai masker bisa mati mana tulisan merah takut orang bikin slogan nakut-nakutin rakyat lebih baik dipaksin daripada dibacain yasin waduh takut orang orang udah susah rakyat miskin ya enggak ngarepin bansos dah ahlan wasahlan guru kami Abu Yaki Haji Munawir asli 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 betawi yuk Allah kepladuk walat mau Buya Buya doain Buya biar gemuk kasih jalan bang jangan salaman Buya tangan lecet ntar kalau salaman mulu pinggir menggmir sama mantu beliau usah guru Buya Syurabil tongkatnya ngumpetin guru tongkat ya Allah beliau salah satu pembina Baperan tau gak Baperan barisan pencinta dan relawan Anis Baswedan mantul iya nih kita udah butuh sosok pemimpin udah kita pengen buru-buru 2004 aja udah 2004 buru-buru udah capek udah kita kita bukan ngarepin tahun baru kita pengen dapet presiden baru bener iya satu-satu pilihan udah gak ada yang lain bang saat ini beliau udah Pak Anis Rasid Baswedan udah jelas bang beliau luar biasa sekarang dikritik dihina dibuluin dikatain dinyinyirin banyak udah paling ketua umum tuh karta ini sial dianggalan banget eh kalau ngritik Pak Anis kudu ada yang konkret dong pakai fakta bener jangan pakai fiktif terus Pak Anis dibilangin pembohong mana bohongnya janji-janji beliau buat TKI Jakarta satu demi satu ditunaikan semua dan sekarang yang lebih menggetarkan dunia bukan lagi Indonesia dunia dibangun namanya JIS Jakarta International Stadium beruntung warga Jakarta Persija punya gedung baru olahraga ada gor olahraga 82 ribu kapasitasnya atasnya bisa buka tutup eh bener bang ini mah kenyataan maka dibuktiin dengan karya nyata oleh Pak Anis belagu banget tuh dia atau gue giring ke neraka loh wah macam-macam terus iya nih kadang-kadang dibully dikatain dihina Pak Anis dimana-mana dimensos dibuka dia eh dia mah disebut langsung namanya saya tahu potongan videonya ada semuanya jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan sang pembohong seperti Anis Baswedan ada katanya disebut namanya disebut bener bang mereka tuh ketakutan buat 2024 beliau jadi presiden amin udah bisa pilih nah biar gue kampanye kampanye sekaligus iya ada yang marah ustaz gue kampanyein Pak Anis terus dimana-mana cerama saya lihat eh gue bukan kampanyein gue promoin kalau kampanye itu ada pasangannya bener ada calonnya wakilnya ada ini kagak gue promoin gue iklanin gak pake iklanin juga Pak Anis udah naik atas elektabilitasnya naik bener bang wah anak kan deket sama ulama beliau luar biasa pengajian-pengajian ini semua Jakarta udah vaksinasi semua 90% bahkan 100% makanya buka pengajian-pengajian majestaklim beliau Masya Allah makanya yang nyinyir-nyinyir antepin aja pak hidup ini laksana sungai ada jatai yang lewat emang begitu hidup makanya kalau buah busuk jangan disenggit orang udah busuk antepin aja jatuh bener bang itu jangan mendompleng kalau baca segera sana buka nih pansos bener bang pansos sama panis enak buat kita tinggal nyari wakilnya kiri-kiri siapa besok yang pas Tilek lu yang bener aja bang masa Anis Tilek gak pantas lah singkatannya gue agak enak antil lagi jurukamnya kagak enak ayo pilih antil antil-antilan lu tahu aja jub lu kapan kempesnya gede banget Masya Allah nih kita deketin ulama kita ngaji amin kita bersyukur banyak ulama-ulama kita yang mau membimbing kita semuanya negeri kita bisa maju dengan ulama pejuang-pejuang kita siapa para ulama al-makfullah salah satunya Kihaji Nur Ali beliau mujahid visabilillah ulama Kiai siang perang malam ngaji malam ngaji siang perang berjuang luar biasa bang merebut kemerdekaan makanya jangan sampai dikalahkan kita mereka sekarang ini banyak pengen bersatu pengen hancurin Pak Anis bener bang bener bang maksudnya enak banget kita disuruh 3M dia 17M habis di Bansos RT yang domen T Bansos T nah kalau Jakarta enak saya bang daerah saya pinggiran Jakarta Jakarta gak diaku Bekasi kejauhan itu daerah magel sampai detik ini gak ada yang namanya kasih Bansos gak ada mau kemana nih Bung Haji tadi saya suruh naik sekarang pulang ya ampuh ampuh angkatan muda pembela ulama habaib ampuh insyaallah mudah-mudahan kita semua bang istriqomah terus ngaji di pengajian dengerin kata-kata ulama ulama yang istriqomah amin ulama-ulama yang bener-bener menegakkan keadilan kita kritik kita sayang Indonesia kita cinta Indonesia bener bang iya kita kepengen semuanya kompak bersatu negeri kita bisa maju dengan ilmunya para alim ulama insyaallah doain ulama-ulama kita biar sehat panjang umur berkah Allah jaga Allah pelihara sekarang dikit-dikit ngomong diincar dikit-dikit ngomong diincar bener bang berapa kali sih teror mulu teror janda apa lagi teror muda makanya mudah-mudahan kita semua nih mendukung terus doain terus amin kumpul di pengajian-pengajian tablik akbar mudah-mudahan istriqomah kalau kita istriqomah mendapatkan apa yang disebut khairu min al-fikaroma amin ya rabbal alam indah udah malam ciup udah tarik kata jangan banyak-banyak nah emang lo yang ngamplopin lanjut-lanjut aja dah ini intinya udah setengah dua belas lapar saya belum makan ayo terakhir kalau kagak enak kalau Buya belum ngomong ya bang ya kita panggil aja langsung ya Buya guru saya Ki Haji Munawir Asuli untuk menyampaikan sedikit ilmu buat kita semua ya Buya langsung aja ya gak usah makan lagi ntar tinggal kita brengkos aja ya Rasulullah Allah salamun alaikum ya Rafi'ah Shani wa darji'at fatay Allah salamun alaikum ya Rafi'ah Shani wa darji'at fatay Alhamdulillah Buya sehat ya Buya ini guruku mana gurumu ya ya Allah kita serahkan langsung mix sama beliau Buya ini yang ini protokoler oh protokoler ganti bang ini bekas stilet di situa nah di Terima kasih.